Halo semuanya dan selamat datang di YouTube dengan saya Faruh Fahrul kali ini saya ingin memperbagi ya sedikit tips dengan kalian yang masih pemula media apa yang kita gunakan untuk menanam bunga anggrek dan seperti apa kita menyusun media tanam jadi penyusunan media tanam juga media yang akan kita gunakan untuk si bunga anggrek ini sangat menentukan supaya anggrek kita ini bisa tumbuh subur yang nantinya akan cepat berbunga nah kalian bisa menggunakan media sudah umum ya misalnya sabut pecahan batu bata pecahan genteng dan sedikit arang itu serah kalian yang penting cara kita melakukan penyusunan media tanam itu tersendiri baiklah sekarang saya akan tunjukkan bahwa kalian ini merupakan media tanam dari sabut kelapa yang sudah sangat umum digunakan ya dan sabut kelapa ini memang sangat bagus untuk pertumbuhan perakaran juga batang anggrek nah yang itu juga ya sabut kelapa tapi yang ini juga sabut kelapa jadi ini masing-masing penting punyai keunggulan dan kekurangan tersendiri nah yang penting sekali jika kalian menggunakan sabut seperti yang saya pegang ini ketika kalian masukkan dalam pot jangan kalian padatkan ya nah dan satu lagi ada juga seperti ini seperti tahu ah saya menggunakan sabut ini saya potong-potong dulu nah kemudian kita gunakan dalam pot nah untuk yang saya potong-potong seperti tahu empat segi bisa menyimpan banyak air dalam jangka waktu yang lama ya katakan empat hari a tiga hari ataupun lima hari itu tergantung dari iklim dan cuaca di tempat kita masing-masing nah jika yang berketul seperti ini kita bisa lihat di sini ya dia tidak padat ya karena kita letakkan saja dan udara bebas keluar masuk di dalam pot tetapi yang serabut seperti ini jika kita gunakan kita padatkan di dalam pot di dalam pot dia juga bisa menyimpan banyak air ya tetapi tidak bisa keluar masuknya udara ya sehingga menyebabkan akar bunga anggrek kita itu mudah sekali membusuk nah kalau seperti ini saya letakkan di atas saja itu hanya sebagai untuk menutupi ya sabut yang di bawah supaya kelihatan lebih bagus intinya yang ingin saya sampaikan adalah kalian bebas menggunakan yang bentuknya serabut ataupun yang sudah dipotong-potong seperti tahu empat segi cuman kalau kalian gunakan yang bentuknya serabut jangan pernah kalian padatkan ya karena udara itu tidak bisa tembus ke dalam pot bunga anggrek kalian tetapi langkah baiknya jika kita menggunakan sabut kelapa yang butuhnya empat segi seperti tahu ini karena walaupun kita masuk lampu seperti ini dia tidak akan padat dan udara bebas keluar masuk ke dalam potnya nah hingga akar anggrek kita ini tetap subur dan sehat selamat menikmati selamat menikmati